Sejarah Bendera Merah Putih Bendera merah putih, bendera tanah airku Gagad dan jernih tampak warnamu, berkibarlah di langit yang biru Halo anak-anak, setiap bulan Agustus atau hari kemerdekaan Indonesia Banyak terlihat hiasan bendera merah putih Ada yang tau kenapa bendera kita warnanya merah putih? Tidak tau, kenapa ya? Warna merah putih sudah banyak dipakai oleh kerajaan-kerajaan zaman dulu loh Contohnya kerajaan Kediri, kerajaan Mojopahit dan kerajaan Bone di Sulawesi Selatan Selain itu, sisi ngama ngeraja sembilan dari Batak, Sumatera Utara Para pejuang di Aceh dan pejuang dalam perang di Ponegoro Juga memakai warna merah putih untuk bendera mereka Lalu pada tahun 1928, para toko nasional juga menggunakan bendera merah putih Meski pada saat itu, Belanda melarang penggunaan bendera Lalu, kapan bendera merah putih dirismikan menjadi bendera Indonesia Bu? Pada masa penjajahan Jepang, tepatnya tanggal 7 September 1944 Indonesia dijanjikan oleh Jepang untuk merdeka Karena itu, Julesangin, Badan atau Dewan Pertimbangan Pusat Menggelar Sidang Tidak Resmi pada tanggal 12 September Sidang dipimpin langsung oleh Insinyur Soekarno Dari hasil sidang, diresmikan bendera merah putih sebagai bendera negara Indonesia Ada yang tahu, siapa orang yang pertama menjahit bendera merah putih? Ibu Fatmawati Bu Betul sekali Waktu itu, Insinyur Soekarno meminta Hairul Basri untuk mengambil kain dari gudang Kain berwarna merah dan putih itu kemudian dijahit oleh Ibu Fatmawati menjadi bendera merah putih Bentuk benderanya persegi panjang, di mana ukuran merah dan putihnya sama besar Panjangnya hampir 3 meter dan lebarnya 2 meter Pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 Bendera merah putih ini pertama kali dikibarkan oleh Abdul Latif Hendra Ningrat dan Suhut Sastra Kusumo Ada fakta menarik loh tentang bendera merah putih Pada tahun 1946, bendera merah putih dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta Saat itu, kondisi Jakarta sedang tidak aman sehingga ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta Pada tahun 1948, Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda Presiden Soekarno kemudian menitipkan bendera merah putih kepada ajudannya Hussein Mutahar Agar tidak disita oleh Belanda, bendera dibuka jahitannya dan dipisah menjadi dua bagian Merah dan putih Pada tahun 1949, Presiden Soekarno sedang berada di pengasingan di Pulau Bangka Ia meminta kembali bendera merah putih yang sudah disambung lagi menjadi merah putih Setelah selesai dengan masa pengasingan, Presiden Soekarno membawa kembali bendera merah putih ke Yogyakarta Dan dikibarkan di Gedung Agung pada 17 Agustus 1949 Pada tahun 1958, bendera merah putih ditetapkan sebagai bendera pusaka Bendera pusaka kemudian selalu dikibarkan setiap 17 Agustus di Istana Merdeka Apakah bendera pusaka masih dikibarkan sampai sekarang Bu? Apakah tidak rusak? Wah pertanyaan bagus nak Bendera pusaka terakhir dikibarkan pada 17 Agustus 1968 Pada masa Presiden Soekarno Bendera pusaka kemudian disimpan dan tidak lagi dikibarkan karena sudah mulai rapuh dan pudar Sebagai gantinya dibuat replika dari bendera pusaka Jadi bendera yang dikibarkan sekarang adalah bendera replika ya Bukan bendera pusaka yang asli Lalu ada yang tahu apa arti warna merah dan putih pada bendera Indonesia? Merah artinya berani, putih artinya suci Bu Betul sekali Arti lainnya merah melambangkan tubuh manusia Sementara putih melambangkan jiwa manusia Keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan Indonesia Bendera adalah lambang identitas dan kedaulatan suatu negara Maka dari itu bendera negara tidak boleh digunakan dengan sembarangan Apa saja kegiatan yang dilarang untuk dilakukan pada bendera merah putih? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya Kalau mau latihan soal gratis Yuk kunjungi website kejarcita.id Atau download aplikasi Kejar Cita di Playstore Jangan lupa like dan share juga video ini ke teman kecil lainnya ya Kejar Cita, Kejar Ilmu, Rais Cita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!